Intro Beralih ke informasi selanjutnya, Pemirsa bentrok mahasiswa antara fakultas salah satu perguruan tinggi swasta di Medan Sumatera Utara pecah pada Jumat dini hari. Kedua kelompok saling serang menggunakan petasan, batu dan juga kayu. Ya, dalam video yang direkam warga saat kejadian tertangkap kamera seorang pria misterius yang terlihat sangat santai meski berada di tengah-tengah bentrokan. Suasana mencekam di Jalan Dorowati, Medan Sumatera Utara Jumat dini hari sekitar pukul 1. Dua kelompok mahasiswa tawuran saling serang menggunakan petasan, kayu dan besi hingga batu. Tapi coba perhatikan pria di sepeda motor itu. Dari penampilannya, sepertinya dia bukanlah salah satu mahasiswa yang terlibat bentrokan. Yang unik dalam kejadian ini, pria misterius itu terlihat sangat santai. Sama sekali tak terlihat ketakutan meski petasan, batu dan kayu berterbangan di sekitarnya. Bahkan, saat salah satu kelompok mahasiswa menyerang balik, pria itu terlihat santai saja membuka HP-nya. Menurut warga, kubu mahasiswa yang saling serang itu berasal dari satu kampus yang sama, antara mahasiswa Fakultas Teknik Mesin dan Fakultas Pertanian. Tidak diketahui penguncunya. Namun, perselisihan kedua kelompok mahasiswa itu sudah berlangsung sejak setahun terakhir. Bentrokan akhirnya bubar setelah polisi bersepeda motor merangsat masuk ke lokasi. Seorang mahasiswa dilaporkan terluka buntut bentrokan itu. Larikan di rumah sakit akibat kepalanya terkena lemparan batu dan harus mendapat 20 jahitan. Demikian laporan Yoga Saputra dari Medan, Sumatera Utara.